Tiga tersangka telah ditelapkan dari tragedi susur sungai yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 21 Februari 2020. Ketiga tersangka tersebut adalah IYA, DDS, dan R. Ketiganya selaku pembina gerakan pramuka di SMP Negeri 1 Turi Sleman. Dan berikut penuturan AKBP Bantilan saat acara Jumpa Pers di MAPURES Sleman. Melakukan gelar perkara, hari ini kita penentuan tersangka itu bertambah. Jadi yang pertama, dua hari lalu kita menetapkan satu tersangka dengan inisial IYP, IYA, Kemudian kemarin kita kerja cepat, respon ini, kita menetapkan lagi dua tersangka, yaitu dengan inisial DDS dan R. Nah jadi dari ketiga penentuan tersangka ini melewati berbagai tahap. Ya, intinya kami berdasarkan gelar perkara telah cukup dua alat bukti, ya. Seperti rekan-rekan ketahui tentu yang sudah mengikuti dari awal, yang mulai dari kejadiannya, mulai dari hari Jumat sore pukul 15.30 kalau tidak salah, sampai dengan proses itu bergulir, ya. Tangkap bencana, seluruh stakeholder elemen ikut bekerjasama untuk mencari, menemukan korban dari siswa-siswi SMP Negeri Satu Turi, dan dari tragedi tersebut bisa dipastikan fix 10 korban meninggal dunia, ya.